Bab 1631, Shadow Demon Butterfly, suasana di Huang Tian Kue sudah menjadi sangat aneh, dan semua orang masih terkejut dengan sikap dan ajakan penyihir, yaudi kepada Yun Che. Respons Yun Che langsung menyegel setiap jengkal ruang dan setiap halai udara di Huang Tian Kue, kulit yaudie tiba-tiba tenggelam, awalnya sangat lembut, tetapi mata yang tidak bermusuhan tiba-tiba menjadi dingin, ciwi yao. Semua orang di wilayah Dewa Utara tahu bahwa ini adalah nama ratu, namun tidak ada yang berani menyebut nama ini secara langsung, khusus untuk penyihir, ratu adalah eksistensi tertinggi dalam hidup mereka. Untuk Yun Che memanggil mereka dengan nama depan mereka, mereka telah menyentuh tabu terbesar mereka. Berani, berani. Tian Mu He, yang baru saja menstabilkan lukanya, berbalik dengan marah dan merang, beraninya kau memanggil ratu iblis dengan namanya, hari ini, kekuatan besar tiba-tiba membuatnya kewalahan, dengan paksa menghalangi suaranya. Tian Mu He menoleh dan melihat ekspresi serius Tian Mu Yi, yang perlahan menggelengkan kepalanya padanya, Tian Mu He segera berhenti berbicara, tetapi ketika dia melihat ke arah Yun Che, tatapannya masih bergetar, meskipun dia terluka oleh kupu-kupu monster, kebencian dan kemarahan di hatinya semuanya ada pada Yun Che. Tian Gu Yu terluka oleh Yun Che pada sasisnya sendiri, dan kerusakan pada reputasi dan jiwanya jauh lebih serius daripada tubuhnya. Dia dan siapapun di alam surga kaisar tidak akan pernah ingin melihat Yun Che keluar hidup-hidup. Awalnya, Yun Che dilindungi oleh penyihir di Mingli, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Tapi sekarang, tanggapan Yun Che terhadap undangan penyihir tidak bisa digambarkan sebagai arogan, itu hanya menggali kuburnya sendiri dengan paksa, penyihir tidak memenuhi syarat untuk mengundangnya. Bahkan kaisar tertinggi para dewa tidak bisa mengatakan hal seperti itu, dan memanggil ratu dengan nama. Ini bukan mencari kematian, setelah Yun Che mengalahkan Tian Gu dan menjadi blockbuster, di mata semua orang, ada lapisan tambahan halo misterius yang tak tertandingi. Namun dalam sekejap mata, malu di wajah, dan tidak ada jalan ke surga, tapi tidak ada jalan ke neraka, diartikan sampai batasnya, oh, menarik. Fen Ziran tersenyum dan mencubit dagunya. Dia akan mencari tahu asal-usul kedua orang ini untuk pertama kalinya. Sekarang sepertinya tidak perlu lagi, hanya karena dia memanggil, Chi Wiyo, secara langsung, dia ditakdirkan untuk menjadi orang mati. Perubahan ekspres Yaodie sangat kecil, tetapi semua orang dapat dengan jelas merasakan hawa dingin yang menusuk jiwa hampir seketika. Suaranya tidak lagi selembut sebelumnya, jika bukan karena instruksi tuanya, berdasarkan apa yang kamu katakan barusan, 10 ribu kematian akan sulit ditebus, baiklah, telapak tangan Yaodie perlahan terangkat. Dan jari-jari giok putih mudanya sedikit berkilauan, menari seperti peri, dibandingkan dengan menyenangkan, aku lebih suka menyeretmu kembali. Sudut bibir Yun Che miring, itu jelas merupakan senyuman, tapi anehnya, tidak ada senyuman sama sekali, masih terlambat bagimu untuk dengan patuh kembali ke dunia pencuri jiwamu, jika tidak, kamu akan menyesalinya, hanya olehmu. Yaodie menanggapi dengan ringan, dan kata-kata Yun Che, di telinga semua orang, tidak diragukan lagi adalah lelucon besar, Yaodie. Yaodie, salah satu dari sembilan penyihir di bawah komando ratu, master dewa tingkat sembilan, eksistensi menakutkan yang melampaui semua raja dunia atas, terlebih lagi, dia memiliki saudara perempuan yang sama kuatnya. Dan di belakangnya adalah ratu wilayah utara, yang akan ketakutan hanya dengan memikirkan namanya, kata-kata Yun Che sama bodohnya dengan langit, Yun Che menyipitkan mata ke arah kianya Ying Er, dan suaranya masih tenang, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, wanita di sebelahku, dia membenci wanita berstatus sangat tinggi dan cantik. Apa kau yakin? Haruskah kita melakukannya? Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, kata kianya Ying Er dengan ringan dengan jari-jarinya memutar-mutar rambutnya, HMPH. Sebagai seorang penyihir, Yaodie jarang marah, tetapi setiap kata dari kata-kata acuh tak acuh Yun Che memicu kemarahannya, dan dia berkata dengan dingin, aku tidak pernah mempertanyakan keinginan tuannya. Tapi kali ini, tuannya tampaknya salah membaca. Lagi pula, rumor hanyalah rumor, bersenandung, ruang meluas, dan udara di area Baili dikosongkan dalam sekejap, dan tekanan dari guru dewa tiba-tiba dilepaskan menyelimuti seluruh menara Huang Tian, itu benar. Sejak awal, dia telah mengidentifikasi Yun Che dan kianya Ying Er karena nafas khusus. Segala sesuatu yang terjadi setelah itu menguatkan hal ini. Dan dia juga memperhatikan bahwa Yun Che sepertinya tidak segan-segan membiarkan dia mengetahui identitasnya, sebagai seorang penyihir. Dia secara alami tahu bahwa Yun Che telah mengambil esensi buas yang disembunyikan oleh Burning Moon God Realm, yang telah dicari oleh Ratu Iblis selama ribuan tahun. Tapi dia tidak langsung marah, tidak mengungkapkannya, dan bahkan terus menunjukkan kebaikan kepada Yun Che sebagai penyihir, karena ini adalah perintah ratu. Dia tahu bahwa Ratu Iblis belum pernah melihat Yun Che, dan dia juga mengetahui dari penyihir Chani bahwa kultifasi Yun Che berada di alam Raja Dewa, jadi dia masih tidak mengerti mengapa Ratu Iblis sangat menghargai orang ini. Mulai hari ini hingga sekarang, dia yakin bahwa Ratu Iblis pasti telah kehilangan penglihatannya. Terlepas dari potensi pihak lain, dua anjing berduka yang melarikan diri dari wilayah Dewa Timur, menghadapi inisiatif dunia pencuri jiwa, sangat sembrono, 10 ribu kebodohan tidak cukup untuk dijelaskan. Jika bukan karena perintah ratu, dia tidak akan repot-repot mengambil tindakan terhadap orang seperti itu sendiri. Aura penyihir bukanlah masalah kecil. Untuk sesaat, medan perang huang Tian Kue benar-benar kacau. Para raja surgawi muda itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan tersapu dalam sekejap. Tubuh Yun Che bergetar hebat, pakaiannya melotot, dan tubuhnya tampak mendapat tekanan berat dari Wanyu. Tapi yang mengejutkan Yao Die, diselimuti oleh auranya sendiri pada jarak sedekat itu, wajah Yun Che tidak menunjukkan ekspresi kesakitan, dan ketenangannya membuatnya sedikit mengernyit, kianying, kata Yun Che dengan suara rendah. Pertempuran pertama adalah penyihir. Ini awal yang sangat bagus. Kamu tidak akan pernah. Aku minta maaf untuk pil setengah dunia liar yang kuberikan padamu, kianying air tersenyum ringan, dan berkata pelan, kamu akan membuatnya menyesali apa yang kamu katakan barusan. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan menampar wajahmu. Bagaimana aku bisa rela melakukannya? Suara pelan jatuh dengan ringan, cahaya dari batu niwan menghilang, dan cahaya hitam di tubuhnya meledak, memancarkan medan gelap yang sangat besar, langsung merobek aura kupu-kupu penyihir dan iblis. Aura keduanya bertabrakan, dan Huang Tian Kue tiba-tiba menjadi ganas. Di bawah badai yang mengejutkan, tubuh Yun Che mundur dengan cepat, dan dia mundur sejauh 30 mil. Wajahnya kaku dan dingin, dan dia tampak acuh tak acuh dari kejauhan, dengan baik. Ah 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 ah, badai dahsyat tidak bisa menahan teriakan yang meletus pada saat itu, setiap wajah sepertinya dipukul dengan palu yang berat, sangat cacat dan terdistorsi. Tian Mui, Yan Sangeng, Huo Tian Xing lebih kuat dari mereka, rambut mereka berdiri tegak saat ini, dan mereka benar-benar ketakutan. Dia menatap lekat-lekat wanita di depan kupu-kupu penyihir iblis yang terlipat, tidak peduli apapun, dia tidak bisa mempercayai perasaan spiritualnya. 8.8 tingkat Dewa Master Tian Mu berteriak kaget, dengan beberapa kata, tetapi hampir menghancurkan hati yang tak terhitung jumlahnya. Master Dewa Tingkat 8, ranah Master Dewa Terakhir, juga merupakan level di mana para penyihir, Yan Mo, dan gerhana bulan dari kerajaan raja berada, Tian Mui, raja alam pertama di bawah alam raja, juga merupakan Dewa Tingkat 8, begitu Tian Emu meneriakannya, semua orang tidak bisa mempercayainya, tetapi mereka tidak bisa mempercayainya. Siapa dia? Huo Tian Xing dengan gemetar berkata, kapan karakter seperti itu muncul di wilayah Dewa Utara, di tingkat Master Dewa Tingkat 8, siapapun terkenal di wilayah utara, seperti Dewa di Langit, tapi tak satu pun dari mereka memiliki kesan sedikitpun tentang wanita dengan topeng menutupi wajahnya, rambut pirang berkibar, dan tenda hitam menutupi langit, bahkan aura gelap yang dilepaskannya sangat aneh, energi mendalam dari dua Master Dewa Tahap Akhir dilepaskan pada saat yang sama, dan paksaan itu sendiri tidak lain adalah bencana alam. Cahaya gelap gulita memantulkan wajah pucat, terutama alam Tian Luo yang pertama kali melompat keluar untuk mengambil Yun Che dan Kian Yi Ying Er dari raja realm Tian Luo hingga saudara-saudari Luo, setiap pori meledak dengan keras gemetar, seluruh tubuh seolah-olah disiram oleh hujan deras. Sebelum mereka, mereka akan bertarung melawan Dewa Tingkat 8. Pada saat itu, pil dunia liar membuat leluhur pertama langit abadi langsung melintasi tiga alam kecil di alam Dewa-Dewa. Yang disebut-sebut sebagai keajaiban dalam sejarah Xuandao, dan Kian Yi Ying Er menggunakan setengah dari pil dunia liar untuk melintasi empat alam kecil alam Master Dewa dalam setengah tahun, seperti yang dikatakan healing. Wild World Pil disempurnakan dengan kekuatan penempaan mutiara racun langit dan kekuatan roh kayunya sama sekali tidak sebanding dengan yang diperoleh oleh leluhur langit abadi. Kupu-kupu iblis mengangkat rambutnya dan mengerutkan kening dalam-dalam, Kian Yi Ying Er. Dewi wilayah timur yang melarikan diri ke wilayah Dewa Utara bersama Yun Che. Dia telah mengetahui tentang desas-desus bahwa basis kultivasinya dihapuskan penyihir Chani juga telah melihatnya. Menurut kata-kata Chani, basis kultivasi Dewi Kaisar Brahma yang dilihatnya telah jatuh ke alam para dewa, namun, itu hanya kurang dari dua tahun yang lalu, bagaimana mungkin ada celah yang begitu besar. Tapi yang jelas, dia memiliki senjata misterius yang bisa menyembunyikan nafasnya dengan sempurna, bahkan dia baru saja bersembunyi dari dirinya sendiri, apalagi Chani. Mendengar pemikiran ini, dua lampu hitam berbentuk kupu-kupu perlahan muncul di mata penyihir dan kupu-kupu, jadi begitu. Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Sayang sekali, di alam dewa Tuhan, setiap langkah adalah parit alami. Betapa sulitnya untuk melintasi alam kecil, dan seberapa besar celah yang dimaksud oleh alam kecil. Jurusan non-dewa tidak dapat memahaminya sama sekali, Master Dewa tingkat delapan akan benar-benar tidak dapat diatasi dan tak terkalahkan melawan Master Dewa tingkat sembilan. Tanpa basa-basi lagi, Yaudie tampak acuh tak acuh, mengulurkan telapak tangannya, dan meraih kekosongan, tangan Kian Yeing Er juga melambai di saat berikutnya, UPS, kembali dengan cepat. Tian Muhe menjadi pucat karena kaget dan merang keras. Ini adalah tabrakan domain dari dua guru dewa kemudian, dan bahkan guru dewa tidak dapat menahan akibat dari jarak seperti itu, akan baik-baik saja jika menara Wang Tian dihancurkan, keturunan Kaisar Tian Song yang paling menonjol berkumpul di sini, jika mereka mati di sini. Itu akan menjadi kerugian yang tak terbayangkan, sudah terlambat. Tian Muhe mencoba untuk tetap tenang, dan meraung dengan keras, batas. Dua guru dewa tahap akhir, Wang Tian Kue, bertarung. Sebagai raja kerajaan pertama, dia berharap dia bisa bersumpah pada ibunya, di bawah Gemurro, Tian Muhe, Huo Tian Xing, dan Viper Sheng Jun bergerak cepat dan bekerja sama untuk membangun penghalang isolasi, ledakan, cahaya benar-benar dilahap, dan di dunia yang gelap dan tanpa cahaya, menara Wang Tian runtuh hampir setengahnya dalam sekejap. Penghalang yang ditopang oleh tiga real king terkuat tenggelam dengan tajam, tetapi masih melindungi separuh lainnya dari Wang Tian Kue dan kerumunan yang ketakutan. Raja kerajaan tingkat tinggi lainnya juga terbangun seperti mimpi, dan bergerak maju dengan cepat, menyuntikkan kekuatan kepenghalang, tetapi mata mereka semua menatap ke langit. Pertarungan antara kupu-kupu penyihir iblis dan penguasa dewa tingkat delapan adalah bencana alam yang sudah dekat, dan juga merupakan pertempuran di puncak Shuandao yang jarang terlihat seumur hidup. Kedua medan gelap itu bertabrakan, merobek dan melahap satu sama lain, dan mereka terbagi rata. Wajah Yaudi sedikit berubah lagi, dalam hal kultivasi, Kiani Inger jelas lebih rendah darinya. Namun, ketika Dark Profound Energy bertabrakan, dia merasakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada, penindasan tingkat. Sebagai penyihir milik ratu, tingkat seni mistik gelap yang dia warisi tidak diragukan lagi adalah yang tertinggi di dunia, dan hanya ada sedikit pemenang. Setidaknya dalam kognisinya, satu-satunya yang benar-benar bisa mengalahkannya di level, adalah ratu dengan kekuatan khusus. Tetapi pada saat ini, dia tidak hanya merasakan tingkat penindasan dari Kiani Inger, tetapi dia juga merasakan dengan jelas. Penindasan semacam ini sangat jelas dan kuat, di bawah tingkat penindasan, Kiani Inger, yang kekuatannya yang dalam benar-benar lebih lemah darinya di alam kecil, sebenarnya benar-benar melawan kekuatannya dari kupu-kupu iblis gelap, dengan erangan lembut di antara bibir. Kupu-kupu monster menari ringan dengan kedua tangan, dan nafasnya tiba-tiba berubah. Bayangan kupu-kupu gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dunia yang gelap. Ribuan kupu-kupu berterbangan di sekitar Kiani Inger, dan setiap bayangan kupu-kupu menyeret kegelapan jurang dan bayang-bayang kematian, napas, sosok Kiani Inger sedikit berubah, cahaya keemasan membelah langit, oracle digenggam di tangannya, dan dia menyapunya dengan ringan. Tiba-tiba, dunia kupu-kupu hitam pecah dengan tanda emas yang menyilaukan. Di bawah tanda emas, kupu-kupu hitam yang bisa menelan kekosongan tiba-tiba potongan-potongan dimusnahkan seperti asap tipis, dan tidak ada yang bisa mendekati tubuh Kiani Inger. Tarian tangan Yaudie terhenti, dengan lima jari menyatu, ribuan kupu-kupu menari kembali, berkumpul di belakangnya, berubah menjadi bayangan kupu-kupu sepanjang seratus kaki, membentangkan sayap kupu-kupu, dan dia juga muncul di samping Kiani Inger, eh seperti hantu. Sayap kupu-kupu yang ditarik kembali langsung mengubah ruang di mana Kiani Inger berada menjadi jurang gelap yang melahap semua jiwa. Ledakan, engah, di Beishenyu, tidak ada yang pernah mempertanyakan kekuatan penyihir. Itu. Di atas menara langit kekaisaran, setiap saat serangan kupu-kupu iblis penyihir, langit gelap dan bumi gelap, menjelaskan kepada orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir seperti apa penampilan sebenarnya seorang penyihir. Mendengar dan melihat adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Menyaksikan atau bahkan merasakan kekuatan penyihir dari jarak dekat, dampak penglihatan dan jiwa, bahkan untuk sekelompok raja kerajaan atas, terlalu besar untuk dijelaskan, kepada penyihir, kepada kerajaan raja kekagumannya berlipat ganda. Namun, yang membuat mereka semakin ngeri adalah bahwa penyihir yang begitu kuat dan menakutkan tidak bisa menekan wanita pirang yang berlawanan sama sekali, dark profound art yang dipraktikan oleh Kiani Inger semuanya berasal dari Unce, lebih. Tepatnya, dari Heaven's Meeting Devil Emperor, bakat dan pemahamannya dalam cara yang mendalam sudah sangat tinggi, dan pengetahuannya tentang cara yang mendalam tidak kalah dari siapapun di dunia. Selain itu, dia menyatu dengan darah kaisar iblis dan kendalinya atas kegelapan. Seni yang mendalam dapat dikatakan sebagai yang kedua setelah Yunce. Di tahun-tahun kultivasi ganda dengan Yunce ini, perpaduan darah kaisar iblis di tubuhnya juga meningkat dari hari ke hari, dan pemahaman serta kontrol seni yang mendalam menjadi semakin mudah. Setelah mengembangkan Eternal Night Illusory Magic Tome yang Yunce lemparkan padanya di awal kesempurnaan besar, dia memilih beberapa dark profound art yang ditinggalkan oleh Heaven's Meeting Devil Emperor. Meskipun hanya beberapa tahun, mereka semua dengan mudah berkultivasi kekesempurnaan hebat ranah kesempurnaan, meskipun seni kegelapan yang mendalam ini tidak dapat dibandingkan dengan malapetaka abadi yang gelap dalam hal tingkat. Mereka sama sekali tidak kalah dengan seni dewa Brahma Monarche yang telah dia kembangkan dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mencapai Dzogchen. Sementara langit dan bumi bergetar, hampir 60 persen dari menara langit kekaisaran telah berubah menjadi debu dalam kegelapan. Serangan kupu-kupu monster menjadi semakin ganas, setiap kali sayap kupu-kupu menari, itu akan menciptakan badai gelap yang melahap langit. Tetapi dari awal hingga akhir, Kia Nye Ying Er tidak dapat ditekan. Sebaliknya, tingkat penindasan yang sangat berat, seperti gunung setinggi langit yang terus mendekat, secara bertahap membuat hati dan jiwanya gelisah. Ledakan, cahaya hitam meledak, dan pusaran gelap besar mekar di kehampaan. Yang berlangsung lama, keduanya akhirnya berpisah jauh, dan Yaudye tidak bergerak lagi. Dia memandang Kia Nye Ying Er, dan suaranya dalam dan dalam, dari mana asal seni yang mendalam yang kamu kembangkan, mata emas Kia Nye Ying Er sedikit menyipit, dan di bawah topeng, mata yang aneh dan indah itu jelas bercampur dengan sentuhan distorsi. Dia berkata dengan lembut, kamu harus menanyakan pertanyaan ini kepada Tuhan masa depanmu, dan ya, lebih baik bertanya di tempat tidur. Yaudye tertegun sejenak, lalu mengembuskan napas pelan, dan berbisik. Tuhan berkata bahwa dia tidak dapat dibunuh, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak dapat dibunuh, bab 1632 siapa hades? Bunuh aku? Kia Nye Ying Er menjawab dengan sedikit senyum, jari-jarinya yang sedikit bengkok melilit ribuan cahaya hitam kecil. Menurut kata-katamu, kamu tidak akan pernah bisa melakukannya dalam hidup ini. Ledakan, kegelapan memenuhi langit lagi, dan ruang tiba-tiba runtuh di dunia yang gelap dan tanpa cahaya. Kupu-kupu hitam yang menari dengan jelas tercetak di pupil semua orang, dan bahkan di hati dan jiwa mereka, ini, ini. Dalam kegelapan, terdengar suara erangan kaget, eternal butterfly abis. Mata yang sangeng menembus kegelapan, menatap ke langit, dan berbisik di mulutnya, guru ilahi tingkat delapan dapat memaksanya sedemikian rupa, tidak jauh dari sana. Ekspresi Fen Quran berubah satu demi satu, dia telah memikirkan sesuatu, dan tanpa sadar berkata, mungkinkah mereka, yang sangeng menoleh, putra kaisar soliter, apakah kamu tahu identitas mereka? Tidak, bukan mereka. Fen Ziran menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apakah dia menjawab yang sangeng, atau berbicara pada dirinya sendiri, tidak mungkin mereka, yang sangeng mengerutkan kening, orang yang Anda maksud adalah, ledakan, ada suara kecil, tapi menelan semua suara lainnya. Terkejut dengan kekuatan lawan, ditambah dengan kemarahan yang nyata, kekuatan mendalam penyihir dan kupu-kupu akhirnya dilepaskan sepenuhnya, dan penyihir keempat eksklusif di dunia pencuri jiwa. Domain penyihir bernama, Eternal Butterfly Abyss, muncul di langit di atas surga kaisar penampilan aslinya yang mengerikan, murid emas Kianye Ying Err juga memantulkan bayangan kupu-kupu kinggu, dia merasakan panca inderanya memudar dengan cepat, dan perasaan melahap tumbuh dari hati dan jiwanya, dan menyebar dengan cepat. Keberadaan darah kaisar iblis membuat Kianye Ying Err menghadapi kekuatan kupu-kupu monster yang tak terkalahkan, namun, mampu menutupi celah dalam kekuatan yang dalam. Tidak berarti mampu menutupi celah dalam kekuatan jiwa, adapun kupu-kupu penyihir nomor satu, fitur terkuatnya adalah kekuatan jiwanya yang gelap, di bawah jurang kupu-kupu, rasa penindasan jiwa yang datang bahkan melebihi harapan Kianye Ying Err. Di masa lalu, dia bisa mengendalikan tanda pengharap kematian jiwa berahma, dan kekuatan jiwanya bisa dibayangkan, tapi sekarang ketika dia menghadapi kupu-kupu monster dengan kekuatan jiwa penuh, dia tahu bahwa dia tidak bisa menahannya di momen pertama, dia bahkan merasa bahwa jika dia benar-benar ditelan oleh di Ying, dia mungkin benar-benar tidak dapat melarikan diri untuk keabadian, namun, dia tidak mencoba yang terbaik untuk segera menyingkirkannya, dan dia bahkan tidak. Melawan sebaliknya, semua cahaya gelap di tubuhnya berkumpul di orkel di tangannya, langsung menemui kupu-kupu monster, HMPH, bodoh, bisik yaudiei, gerakan dan matanya berubah pada saat yang bersamaan. Dan pada saat Eternal Butterfly abis hendak terbuka sepenuhnya dan menelan kianyi Ying Er di dalamnya, Yun Che tiba-tiba mengulurkan tangannya jauh di belakang kianyi Ying Er, dan meraih kekosongan dengan pernyataan yang meremehkan, seolah-olah ditarik dengan keras oleh kekuatan tak terlihat, murid yaudiei yang setengah tertutup tiba-tiba terbuka, dan kekuatan jiwa yang mendalam yang dilepaskannya juga kehilangan kendali. Yang menyebar adalah jurang kupu-kupu abadi yang sangat terdistorsi, domain penyihir yang semula sempurna tidak hanya kehilangan kekuatan tiba-tiba, tetapi juga membuka lusinan cacat dengan berbagai ukuran, perasaan aneh pada saat itu, serta domain penyihir yang terdistorsi. Belum pernah dialami yaudiei sebelumnya. Dan pada saat yang sama, kekuatan kianyi Ying Er meledak, dan bayangan emas menembus domain di iwan dengan cahaya hitam, menembus domain penyihir yang menakutkan, hampir dengan mudah, lalu tiba-tiba robek, bersenandung, sayap kupu-kupu itu patah, domainnya terguncang, dan serangan balik yang tiba-tiba menyebabkan seluruh tubuh kupu-kupu monster itu bergetar hebat. Dia sangat ketakutan, tetapi kehendak penyihir membuatnya tidak panik. Kepada peramal yang baru saja menghancurkan dunia, dengan suara teredam, oracle dipegang erat-erat di tangan kupu-kupu monster, dan tiba-tiba itu seperti ular emas yang dicubit 7 inci, dan cahaya dewa tiba-tiba meredut. Di kejauhan, lima jari unce dengan lembut menarik kehampaan lagi, kekuatan aneh dan merobek yang tak tertandingi menghantam lagi pada saat ini tadi, dan kekuatan yang dia kumpulkan di tangannya tiba-tiba lepas dari kendalinya, dan hampir 30% darinya lolos sekaligus, dan kehilangan kendali dari udara tipis, keluar dari udara tipis. Dengan jelas seperti itu seperti diam-diam dimakan oleh monster yang tak terlihat, retakan, hilangnya kendali kekuatan yang aneh membuat kupu-kupu tidak. Dapat menahan oracle, dan oracle terlepas dari lima jarinya, dan melemparkannya langsung ke wajahnya, mendesis, ruang itu terkoyak parah, Yaudye memutar pinggangnya, dan mundur dengan gerakan aneh. Hanya menyisakan lusinan rambut hitam yang berkibar di kegelapan, sosok Yaudye muncul 10 mil jauhnya, dan saat sosoknya berhenti, terdengar suara pelan, dan retakan miring terbuka di tepi atas topengnya, disertai jejak noda darah yang perlahan meluap, udaranya benar-benar kental, dan semua jantungnya kencang, tidak bisa berdetak. Mereka melihat domain penyihir yang terkoyak saat itu tersebar, dan melihat darah penyihir merah didah yang menembus jantung, bahkan Yaudye sendiri tidak. Ingat sudah berapa tahun dia tidak terluka, siapa itu? Siapa itu? Tianmu bergumam sambil melihat ke langit. Dia benar-benar menyaksikan cedera kupu-kupu penyihir dengan matanya sendiri, ini adalah pemandangan yang luar biasa dan mengejutkan dunia. Tanpa menyentuh lukanya sendiri, mata Yaudye melewati lapisan kegelapan dan tertuju pada tubuh Yunce, dibandingkan dengan Kianye Ying-er, Yunce adalah orang yang paling dipedulikan Yaudye. Jadi meskipun dia melawan Kianye Ying-er, dia masih memiliki sebagian besar perhatiannya pada Yunce, dan ketika kedua fenomena yang sangat aneh itu terjadi, dia menyadari perubahan pada gerak tubuh Yunce, tapi, itu hanya isyarat. Tidak ada bau aneh, perasaan barusan, apa itu, Kianye Ying-er tidak memberinya kesempatan sedikitpun untuk bernapas, dan bayangan emas telah muncul di udara. Keduanya bertarung bersama lagi, dan bencana kelam sekali lagi turun ke alam surga Kaisar. Pasukan sebelumnya bertabrakan, dan keduanya berimbang. Tapi saat ini, Yaudye sudah sedikit terganggu, ditambah dengan serangan balik dari domain penyihir. Dalam kegelapan, dia secara bertahap ditekan oleh Kianye Ying-er, Yunce diam-diam menonton, matanya tertuju pada Yaudye tanpa emosi, dan pada saat tertentu, jari telunjuk kirinya sedikit miring ke bawah. Ledakan? Jari kupu-kupu iblis yang melilit cahaya ajaib menyentuh orkel Kianye Ying-er, dan lusinan bidang hitam gelap meledak di sekitar mereka berdua dalam sekejap. Tapi kebuntuan yang mengerikan ini, yang hanya milik mendiang dewa-dewa, berlangsung kurang dari setengah nafas, jari Yaudye tiba-tiba bergetar, dan kekosongan tiba-tiba muncul dari udara tipis dalam kekuatan yang dilepaskannya. Kekosongan kecil menyebabkan kekuatannya mengalir di luar kendali dalam sekejap. Perubahan seperti itu tidak diragukan lagi berakibat fatal dalam pertempuran sengit di tingkat dewa-dewa. Sebelum warna kulit Yaudye bisa berubah, sang peramal telah merobek kekuatannya, terbang ke arahnya seperti ular berbisa emas, dan menunjuk tepat ke jantungnya. Ledakan? Seolah-olah bintang gelap meledak di jantung kupu-kupu monster, dia terbang dalam badai gelap seperti kupu-kupu dengan sayap patah, membawa noda darah yang mengejutkan. Kali ini, dia merasakan dengan sangat jelas bahwa pada saat mutasi terjadi, jari-jari Yun Che membuat sedikit gerakan, sekali, dua kali, tiga kali. Apakah ini benar-benar kebetulan? Apa sebenarnya itu? Semacam tingkat pusaka ilahi, senjata misterius tak bernyawa, atau sihir, dan dia bukan satu-satunya yang menangkap semua ini, ada orang lain, panggilan, di tengah kengerian semua orang, yang sanggeng tiba-tiba melonjak ke langit, dan langsung menuju Kiani Ing-er. Disertai dengan suara yang sangat suram, aku akan membantumu, sosok kupu-kupu iblis membeku di langit, menekan tangannya ke jantungnya, mengeluarkan darah di antara jari-jarinya, oracle, artefak yang ditinggalkan oleh para. Dewa di alam Dewa Kaisar Brahma di wilayah Dewa Timur. Yaudie sudah lama mengetahui namanya, dan saat ini, dia telah melihat kengeriannya dengan sangat jelas, namun, dia yang terluka oleh oracle sama sekali tidak peduli dengan lukanya. Sebaliknya, dia melipat tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, dan mengambil Kiani Ing-er lagi. Baru saat itulah dia hampir tidak merasakan kelemahan, Yan Sang-en juga mendekati saat ini, Guru Dewa Tingkat Sembilan dan Guru Dewa Tingkat Tujuh, menyerang Kiani bersama-sama, Kiani Ing-er tidak mundur setengah poin, bahkan tidak ada jejak gerakan yang terlihat di wajah Sue Yan. Dalam hal kultivasi, Yan Sang-en lebih lemah dari Kiani Ing-er oleh alam kecil, tetapi menghadapinya secara langsung, perasaan menindas begitu berat hingga membuatnya tercekik. Setidaknya, itu sama sekali bukan penindasan yang seharusnya dimiliki oleh perbedaan kecil di dunia, dia sedikit mengernyip, dan bertukar pandang dengan yaudie sejenak. Ketika dia mendekati Kiani Ing-er, tubuhnya tiba-tiba berubah, dan dia melewatinya, dan langsung menuju Yun-ce. Kekuatan kupu-kupu monster juga meledak saat ini, dengan kuat menekan Kiani Ing-er. Membuatnya sangat mustahil untuk menghentikannya, sebagai Dewa-Dewa Tingkat Ketujuh dan Kepala dari 36 Yan Gui di alam Yan Mo, sebelum hari ini, Yan Sang-en tidak akan pernah percaya bahwa dalam kapasitasnya sendiri, dia secara pribadi akan menyerang Dewa-Dewa Tingkat Ketujuh, hari. Ini dia tidak hanya menembak, tetapi juga sangat cepat dan kejam, puluhan mil ruang semakin dekat dalam sekejap, Yun-ce terlihat sangat dekat, Yan Sang-eng meraihnya, dan lima jarinya yang terulur merobek garis retakan hitam pekat di udara. Suara robekan ruang begitu tajam sehingga sepertinya merobek gendang telinga semua orang menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi wajah Yan Sang-eng menjadi kaku sesaat, karena kelima jarinya langsung menggenggam udara, dan di belakangnya, hanya ada satu yang terkoyak. Setelah tertegun begitu singkat sehingga bisa diabaikan, reaksi Yan Sang-eng secepat kilat, sosoknya berubah tajam, dan dia meraih tempat di mana Yun-ce baru saja muncul dengan ketepatan yang tak tertandingi. Mendesis, kecepatan dan suara robekan beberapa kali lebih menakutkan dari tadi, tetapi di mana lima jari Yan Sang-eng datang, hanya ada bayangan yang rusak. Kulitnya berubah sedikit dan udara mati abu-abu melintas di pupil matanya. Kelincahan tingkat tinggi, bahkan mungkin dikembangkan ke tingkat tertinggi, sangat mengagumkan. Yan Sang-eng melihat ke depan dan mengeluarkan kata-kata persetujuan. Dia berbalik perlahan, matanya tertuju pada posisi di mana Yun-ce muncul, dan dia mengangkat tangannya, tekan dengan lembut dengan lima jari, tangisan melengking, sedih, atau putus asa tiba-tiba datang dari tempat yang tidak diketahui, seperti ribuan hantu kesepian yang menjerit dan melolong. Di belakang Yan Sang-eng, bayangan kerangka abu-abu putih perlahan terpantul, kulitnya juga berubah menjadi abu-abu gelap yang menakutkan saat ini, mumi hidup yang mulai lapuk, hanya sepasang mata, memantulkan cahaya aneh yang seharusnya tidak dimiliki kepada yang hidup. Mata menakutkan itu mengunci lokasi Yun-ce di antara jari-jarinya, dan suara di mulutnya begitu serak sehingga sulit untuk didengar. Ayo, biarkan aku melihat, kali ini, bagaimana kamu bisa melarikan diri lagi? Suaranya turun perlahan, dan dia sudah bergegas menuju Yun-ce, meskipun kecepatannya masih sangat cepat. Itu jauh lebih lambat dari sebelumnya, namun, saat dia pindah, semua hantu menangis dan melolong, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi tanah hantu yang menakutkan dan terletak. Di tengah domain hantu, Yun-ce sama sekali tidak bisa bergerak seolah-olah dia dikelilingi oleh ribuan hantu, dengan basis kultivasi Dewa Tingkat Ketujuh Yun-ce, dia dapat menghancurkan Tian Gu-hu. Yang cukup mengejutkan dunia, tetapi tidak mungkin untuk bersaing dengannya, Dewa Tingkat Ketujuh. Di bawah penindasan kekuatan absolut, bahkan kelincahan terkuat pun akan direduksi menjadi lelucon yang tidak berdaya, yang sanggeng menyeret tanda abu-abu panjang, dan lima jarinya mencengkeram leher Yun-ce. Yun-ce masih tidak lari sampai jaraknya beberapa meter, tentu saja dia tidak bisa bergerak. Tepat ketika yang sanggeng yakin bahwa Yun-ce akan jatuh ke tangannya di saat berikutnya, pupil Yun-ce tiba-tiba membesar. Aura Tingkat Ketujuh Divine Safran Real meletus di depannya dengan kekuatan yang dilebih-lebihkan, menakutkan, dan tidak dapat dipahami dalam sekejap. Tetapi dia bahkan tidak sempat terkejut. Dan bayangan setelahnya melewati sisinya, hanya dalam di kedalaman pupilnya, ada jejak Vermilion yang menyala sesaat tetapi tidak pernah pudar untuk waktu yang lama. Sosok yang sanggeng mengalami stagnasi, dan semua suara di dunia menghilang. Dia membeku di sana, dan kemudian perlahan menundukkan kepalanya. Pedang besar, bersinar dengan kecemerlangan Vermilion tumpul, menembus jantungnya, menusuk punggungnya, menembus tubuhnya, tubuh master duanya, yang lebih keras dari batu dewa tiangang, dan kekuatan perlindungan mendalam dari alam guru dewa, sepertinya tidak ada sama sekali. Bodoh, di belakang yan sanggeng, terdengar bisikan paling acuh-ta'acuh dan menghina yang pernah dia dengar seumur hidupnya. Yunce mengulurkan tangannya, dan pedang Jietian Zumo segera menembus tubuh yan sanggeng, dan terbang kembali ke tangannya, pedang itu tidak ternoda bahkan dengan sedikitpun darah. Kemudian, pedang merah itu menghilang di tangannya. Dia memunggungi yan sanggeng, dan tidak pernah memandangnya lagi dari awal sampai akhir. Ditusuk oleh pedang sama sekali bukan cedera fatal bagi seseorang yang telah berkultivasi ke tingkat master dewa, bahkan bukan cedera serius. Namun, yan sanggeng masih terpaku di sana, lekukan tubuhnya tidak berdarah, hanya sentuhan kecemerlangan vermilion yang masih bersinar diam-diam, tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang atau memudar. Bab 1633, melarikan diri. Tanpa, bantuan, Yun Che, Yaudie dan Kianye Ying'er menemui jalan buntu lagi, dan kekuatan keduanya menyebabkan penghalang yang ditopang oleh raja-raja dunia terus menyusut akibat dampaknya, dan setiap orang dapat berpikir dengan lubang hidung mereka bahwa di bawah pertempuran antara dua dewa besar. Surga Kaisar pasti mengalami bencana yang lebih mengerikan daripada bencana alam, target Yaudie adalah Yun Che, dan dia tidak akan pernah membiarkan orang lain ikut campur. Tetapi dengan kekuatan tak terduga Kianye Ying'er dan gangguan aneh yang mungkin berasal dari Yun Che, dia tidak menghentikan Yan Sangeng, tetapi sekali lagi, dia melihat pemandangan yang tidak pernah dia bayangkan dalam mimpinya. Dua kali sebelumnya Yun Che menghindari serangan Yan Sangeng, itu jelas merupakan penutup yang dibuat olehnya untuk serangan guntur berikutnya. Ini juga metodenya yang biasa, dan ini sama sekali bukan metode yang cerdik, dan bahkan lebih merupakan lelucon di mata orang kuat dengan pengalaman yang kaya. Tapi di tubuh Yun Che, dia tidak pernah melewatkan satu tembakan pun. Yan Sangeng, yang sekuat tingkat ketujuh dari guru ilahi dan memiliki pengalaman mendalam selama puluhan ribu tahun, direkrut secara langsung, bukan seberapa bagus tekniknya, tetapi auranya yang dalam terlalu menipu, bisa dikatakan berkali-kali di luar pengetahuan praktisi yang mendalam. Sekuat apapun seekor semut. Sama sekali tidak mungkin membuat binatang buas benar-benar waspada, apalagi mempersiapkannya dengan segenap kekuatannya, terlebih lagi, itu adalah semut yang telah dikekang sepenuhnya dan tidak bisa bergerak. Tapi di sisi lain, tidak peduli seberapa tidak siap dan waspadanya Yan Sangeng, bagaimanapun juga dia masih seorang guru dewa tingkat ketujuh. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan tubuhnya dan kekuatan yang melindungi tubuhnya benar-benar tak terbayangkan, tapi Yun Che, menusuk tubuhnya dengan pedang, ledakan, dengan suara keras, kabut hitam dan awan hitam meledak pada saat bersamaan, dan langit tampak terbelah dengan retakan yang mengerikan. Kiyanyi inger berbalik dan datang ke sisi Yun Che. Dan penyihir Yaudie tidak bergerak lagi, dia menatap Yan Sangeng dan Yun Che, matanya berkedip karena keterkejutan yang jarang terlihat sebelumnya, ledakan energi mendalam Yun Che barusan masih merupakan nafas dewa tingkat ketujuh, tetapi auranya begitu keras sehingga tampaknya dewa tingkat tujuh yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama, begitu kuat hingga hampir seperti Yan Sangeng. Dewa tingkat ketujuh, yang lebih sulit dipercaya adalah, bahkan jika Yun Che benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang mirip dengan Yan Sangeng, Yan Sangeng, yang lengah, tidak boleh ditusuk oleh pedang yang begitu mudah, mata Yaudie tertuju pada luka di tubuh Yan Sangeng, di mana cahaya vermilion menembus matanya. Gambar J. Tian Slayer Sword muncul di benaknya, tidak bisa menghilang, adegan penghancuran imajinasi membuat Huang Tian Kui begitu pendiam sehingga semua orang hampir terbelalak, dan tidak percaya apa yang mereka lihat, dan Yan Sangeng sendiri sepertinya benar-benar terpana, satu nafas, dua nafas, tiga nafas, dia masih membeku di sana, menatap kosong ke lubang di hatinya, akhirnya, bibirnya bergetar, dan sebuah suara keluar, kamu, begitu dia mengucapkan satu kata, seluruh. Tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian dia jatuh lurus ke bawah, jatuh kembali ke penghalang di bawah, kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah, dan kemudian berdiri di sana. Tak bergerak lagi, hantu. Raja hantu senior, raja kerajaan terdekat mencoba untuk bergerak maju, dan mereka semua mengeluarkan ramuan terbaik yang mereka bawa. Meskipun, sebagai yang guiwang, pada dasarnya tidak mungkin menyukai ramuan mereka, tetapi jika Anda dapat memenangkan sedikit bantuan, Anda akan menggunakannya tanpa henti. Namun, mereka hanya mengambil beberapa langkah ke depan sebelum mereka semua membeku di sana. Sosok Tianmui, Hu Tianxing, dan lainnya yang akan bergegas juga terpaku di sana. Ekspresi mereka ketakutan, seolah-olah mereka melihat hantu dan dewa, energi mendalam yang sangeng, serta nafas kehidupan, menghilang, dan pemborosan ini jelas bukan kelemahan di bawah cedera. Tapi, seperti balon yang tiba-tiba meledak, runtuh dengan kecepatan yang menakutkan, hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, napasnya menjadi sangat lemah, dan kemudian tubuhnya yang setengah berlutut roboh seperti lumpur. Saat kepalanya membentur tanah, pupil yang dia lepaskan secara maksimal perlahan-lahan ditarik kembali, dan kemudian tidak ada lagi kekacauan. Nafas kehidupan yang sangeng telah hilang sama sekali, bahkan jika dia sekuat kupu-kupu iblis, dia tidak bisa merasakan. Sedikitpun lagi, tenang, sangat sunyi, jauh di atas langit, pupil kupu-kupu iblis menyusut. Sebagai seorang penyihir, dia mempraktikkan kekuatan gelap yang mendalam, dan dia sudah lama melupakan apa itu, dingin. Tetapi pada saat ini, gelombang udara dingin yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah terlihat sebelumnya dengan gila-gilaan bergerak ke atas dan ke bawah di seluruh tubuhnya, dan setiap helai rambut menggigil, yang sangeng, mati, sebagai master dewa tingkat sembilan, yaudye secara alami dapat mengalahkan yan sangeng, master dewa tingkat tujuh. Tapi sangat sulit untuk membunuhnya, diranah mendiang dewa-dewa, sangat sulit untuk ingin mati, di alam yanmo, di bawah kaisar yan adalah yanmo, di bawah yanmo adalah yangui, dan yan sangeng adalah kepala yangui di seluruh alam yanmo, tidak peduli dalam kekuatan atau status. Mereka adalah yang kedua setelah kaisar yan dan yan keberadaan iblis yang transenden. Oleh karena itu, bahkan jika kupu-kupu monster dapat membunuhnya dengan mudah, ia tidak akan pernah berani melakukannya, bahkan, dia tidak percaya bahwa di wilayah dewa utara, seseorang dapat membunuh, dan berani membunuh raja hantu alam yanmo, bahkan lebih tidak bisa dipahami bagaimana dia meninggal, dengan kekuatan dewa-dewa, vitalitas dan kemampuan penyembuhan dirinya telah jauh melebihi alam rofana, bahkan anggota tubuh yang patah dapat sembuh dengan sempurna, dan tertusuk. Pedang tidak dianggap sebagai cedera serius bagi dewa-dewa, dan itu bahkan lebih fatal, tidak mungkin, tapi di bawah pedang yunce, yan sang yang mati begitu saja, bola mata abu-abu dan aura yang benar-benar musnah semuanya membuktikan bahwa hal yang mustahil ini nyata. Tepat di depan mata mereka, bekas luka di tubuhnya dan tanda vermilion akhirnya menghilang perlahan saat ini, dan pada saat yang sama menghilang, gumpalan kabut gelap perlahan meluap, semua orang yang hadir telah mengembangkan kekuatan gelap yang mendalam sepanjang hidup mereka, dan ada banyak dewa dan dewa yang hadir. Tetapi tidak ada dari mereka yang dapat merasakan jalan yang dalam dari udara hitam ini, seolah-olah mereka hanyalah gumpalan debu dan asap hitam biasa. Ini, ini. Tangan terulur Tianmui membeku di udara, tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dilepaskan. Sebagai raja dari alam pertama dan master dewa tingkat delapan, dia sangat jelas tentang konsep master dewa tingkat tujuh. Kengerian dan ketidakpercayaan di hatinya jauh lebih baik daripada yang lain. Kematian Raja Yan Gui adalah hal paling luar biasa yang terjadi di wilayah dewa utara setelah kematian mendadak Kaisar Jingtian 10 ribu tahun yang lalu. Oke, aku harus mengadili kematian di dunia yang dingin. Suara dingin bergema. Suara dan intonasinya persis sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang jatuh ke telinga, dan itu seperti jarum es yang menusup tulang, membuat seluruh tubuh terasa dingin. Benar-benar ada banyak orang idiot di Northern Goat Territory. Yunce mendengus dingin, mungkinkah mereka hanya bisa dikurung di kandang selamanya seperti serasah ternak? Penyihir Yaudie perlahan memalingkan matanya. Dia menatap Yunce dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu siapa dia? Hanya ketika dia mengatakannya, dia menyadari bahwa suaranya bergetar tak terkendali, Yan Sangeng, kepala dari 36 Raja Hantu di Alambianmo. Kiani Inger berkata perlahan, saya sangat terkenal, tapi sayangnya otak saya tidak terlalu bagus. Jika saya hidup dengan baik, saya harus mencari kematian, mata Yaudie masih menatap Yunce, yang membunuh Raja Yan Gui. Matanya masih redup seperti sebelumnya, tanpa kegembiraan, kesombongan, kesombongan, atau ketakutan. Sama seperti Baitian Guhu sebelumnya, polos seperti dia baru saja menghancurkan serangga dan semut sampai mati, itu adalah Raja Hantu dari Alambianmo, atau apakah dia tidak punya perasaan sama sekali, dia, bagaimana, mati. Yaudie menggertakan giginya, dan kata-katanya sulit, baik Yunce maupun Kiani Inger tidak menjawab, tetapi pandangan jijik muncul di mata mereka, seolah-olah mereka memberitahunya, apakah kamu buta. Tentu saja itu ditikam sampai mati dengan pedang, Raja Yan Gui ditikam sampai mati dengan pedang. He he, lelucon yang tidak masuk akal, Yaudie tidak bertanya lagi. Dia melihat tubuh Yan Guiwang untuk terakhir kalinya, dan bergumam, tidak heran, dia berbalik, dan kupu-kupu hitam menari di tubuhnya, tiba-tiba membawa sosoknya pergi, dan menghilang ke langit yang mengantuk dalam sekejap mata, jangan simpan dia. Kiani Inger berkata, kamu bilang kamu akan membuatnya menyesal, tidak perlu. Yunce berkata, dengan kepergiannya, kita memiliki chip ekstra di tangan kita. Setelah memikirkannya sebentar, Kiani Inger akhirnya mengerti apa yang dimaksud Yunce, Yunce mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya, topan hitam kecil perlahan-lahan beredar. Saat Jitian Slayer Sword menembus tubuh Yan Sangeng, kekuatan gelap dari malapetaka abadi melonjak ke dalam tubuhnya bersama dengan tubuh pedang. Seni gelap yang mendalam dari kaisar iblis itu, seperti iblis kuno yang mengamuk di tubuh Yan Sangeng, menghancurkan semua keberadaan gelap dalam dirinya, perlahan menarik ke lima jarinya, Yunce menghela nafas pelan. Dark Eternal Chalamiti dapat menyetujui semua kegelapan, tetapi juga terbatas pada kegelapan. Akan sangat bagus jika ini bisa dilakukan pada praktisi mendalam dari alam dewa lainnya, kupu-kupu monster pergi, hampir melarikan diri dengan putus asa. Mungkin saja Yunce adalah satu-satunya monster di dunia yang bisa membuat seorang penyihir menderita kejutan dan teror yang begitu hebat, pertempuran berhenti, tetapi penghalang yang melindungi setengah dari huang Tian Kui tidak dilepaskan. Dan sepasang mata menatap Yunce dengan kagum. Kognisi mereka telah benar-benar hancur hari ini, siapa kalian? Tian Emu mengepalkan tangannya erat-erat dan seluruh tubuhnya menegang, seseorang yang berani membunuh bahkan Raja Iblis Yan, ini bukan lagi orang gila, untuk menggambarkannya, dan hanya satu pedang yang membunuh Master Dewa Tingkat Ketujuh, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seluruh tubuh Tian Mu penuh dengan kengerian, ayo pergi. Yunce berbalik dan bersiap untuk pergi tanpa melihat siapapun. Dia akan datang ke sini, dia awalnya ingin menggunakan pertemuan besar Tian Jun untuk membuat keributan. Tapi kehadiran penyihir itu mengejutkan, pada saat ini ketika Yunce mengucapkan dua kata ini lagi. Semua orang mengeluarkan serangkaian pernafasan, dan tubuh kaku Tian Mu menjadi rileks, tetapi dia tidak berani berbicara lagi, jangan sampai tindakan yang tidak perlu tiba-tiba menarik perhatiannya, sebelumnya, dia tidak pernah membiarkan mereka berdua pergi hidup-hidup. Sekarang, dia hanya meminta mereka untuk segera pergi dan tidak pernah muncul lagi, dia bahkan tidak berani mengetahui identitas mereka, dan jika Yan Sangeng terbunuh, Yan Mu pasti akan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Karena pedang itu tidak hanya ditusuk di tubuh Yan Sangeng, tapi juga di wajah Yan Mojie, DLL, suara yang tiba-tiba membuat jantung semua orang berdetak kencang, berharap mereka bisa menampar orang yang membuat suara sampai mati. Tetapi ketika mereka melihat orang yang berbicara, mereka harus mengertakkan gigi dan menahannya, orang yang mengeluarkan suara itu adalah Fan Wei Ran, dia melihat punggung Yun Che dan berkata, apakah nama keluargamu Yun? Menghadapi pertanyaannya, Yun Che tidak menjawab, dan dengan cepat pergi, jelas mengabaikan keberadaannya, Fan Ziran diam-diam mengertakkan giginya, tapi dia tidak berani bertanya lagi, saat ini, Yun Che tiba-tiba berhenti. Tepat ketika semua orang mengira dia akan berbicara dengan Fan, dia berkata perlahan, Tian Gu Hu, yang disebut raja hantu ini menyinggung perasaanku, dan aku memberinya kematian. Tapi kamu masih hidup, tahukah kamu kenapa? Tian Gu Hu terluka parah. Tapi dia melihat semua adegan barusan. Mendengar kata-kata Yun Che, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, melihat sosok yang jauh itu, dia hanya merasa malu dan rendah hati di dalam hatinya, apa yang saya lakukan sebelumnya sangat konyol, sangat konyol, senior, jangan repot-repot membunuhku, kata Tian Gu Hu. Meski lemah dan redup, suaranya tetap memiliki kejernihan yang unik, dia menyebut Yun Che senior. Tapi dia tidak akan pernah bermimpi bahwa usia Yun Che kurang dari sepersepuluh dari usianya, hei. Yun Che terkekeh, dan berkata, ada banyak orang yang ingin melarikan diri dari penjara wilayah Dewa Utara, karena sangkar ini terlalu sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Dan ada banyak orang yang tidak pernah memikirkannya melarikan diri. Karena mereka kuat, menempati posisi tinggi, dan merupakan penguasa wilayah Dewa Utara, mereka tidak perlu khawatir tentang kata, bertahan hidup, tetapi menikmati hal-hal yang bahkan tidak berani diharapkan orang lain dalam sepuluh kehidupan, berubah. Melarikan diri? Bagi mereka, ini hanyalah lelucon. Menikmati segalanya, mengapa mengambil risiko untuk berubah? Ketika mereka selamat, wilayah Dewa Utara tidak akan hilang sama sekali. Ada pun generasi mendatang, oh, ada apa dengan mereka? Apa yang kamu lakukan? Tian Guhu mengangkat kepalanya dengan keras, matanya yang redup bergetar seperti orang gila. Orang yang paling cakep dan yang paling harus bertarung tidak pernah berpikir untuk bertarung. Jarang sekali kau menjadi outlier. Sayang sekali. Yun Che mencibir, apa yang kau lakukan ke kanak-kanakan dan konyol ekstrim? Ini bahkan lebih konyol daripada aku saat itu, dia berbalik, dan matanya tertuju pada Tian Guhu. Kebajikan? Moralitas? Hehehe. Apa itu? Satu-satunya hal yang dapat mengubah semua ini adalah kekejaman yang dihukum mati, dan darah yang cukup untuk tutupi seluruh Norton Territory, mengerti, Tian Guhu kaget seperti disambar petir. Dia menatap mata Yun Che, dan pupilnya bergetar semakin keras. Tiba-tiba, dia berjuang untuk bangun menahan lukanya yang pecah. Dan berlutut di sana dengan berat, Guhu, kamu? Tianmu tercengang, dan semua orang tercengang, ledakan, menghadap ke arah Yun Che, kepalanya membentur tanah dengan keras. Ketukan ini, dia mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak memiliki perlindungan tubuh. Luka yang baru saja sembuh semua pecah, dan dahinya berdarah. Ketika dia mengangkat kepalanya, tidak ada apa-apa selain noda darah, penuh dengan air mata, saya mohon senior saya, untuk menerima saya sebagai murid. Guhu, bersedia mengikuti pendahulu saya, menjadi lembu dan kuda, saya mohon senior saya, untuk membantuku, kata-kata Tian Guhu mengejutkan Tian Emu dan yang lainnya, Tian Emu bergegas maju dan meraih bahu Tian Guhu, Guhu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, dia segera berbalik dan berkata kepada Yun Che, Ling Yun. Senior, Gou Zee terluka parah, mengigau, dan berbicara omong kosong, tolong jangan pedulikan aku, asal usul Yun Che tidak diketahui, dan kepribadiannya aneh dan kejam. Dia baru saja membunuh Raja Yan Gui, dan dia akan diburu oleh Yan Mojie dengan seluruh kekuatannya, bagaimana dia bisa membiarkan Tian Guhu ada hubungannya dengan dia, Tian Guhu biasanya tidak pernah tidak mematuhi kata-kata ayahnya, tapi kali ini, matanya tertuju pada Yun Che, dan suaranya serak dan tegas. Ayah, anakku tidak pernah begitu sadar dalam hidup ini, Tian Emu tertegun, dia belum pernah melihat mata Tian Guhu saat ini. Pada saat ini, sebuah pikiran sedih namun sangat jernih tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Sepertinya dia tidak pernah benar-benar memahami putra kebanggaannya, Lon Li Hu. Seorang pria kesepian yang bahkan mengabaikan ayahnya, memuja ku sebagai guru. Yun Che berbalik dan berkata, denganmu, kamu jauh dari memenuhi syarat. Tapi hidupmu mungkin berguna bagiku. Dan hari ini, tidak akan terlalu lama, suara itu masih terdengar di telingaku, tapi sosok Yun Che telah pergi jauh, hanya menyisakan Tian Guhu yang menatap langit dengan linglung. Bab 1634, suara dan bayangan ajaib. Setelah terbang keluar dari menara surga kaisar, Yun Che dan Kian Yeing Er tidak meninggalkan alam kaisar surga. Tetapi tetap di perbatasan, membunuh paksa Yan Sangeng, Yan Mojie pasti sangat marah. Pengejaran kita mungkin sudah dimulai saat ini, Kian Yeing Er berkata dengan santai, meskipun setelah memurnikan setengah dari pil dunia liar, kultifasinya masih jauh dari sebelumnya, tetapi dia sudah putus asa ketika dia dapat pulih ke tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Waktu Harapan luar biasa yang belum pernah saya miliki sebelumnya, ini yang terbaik, kata Yun Che, Yan Mojie sangat marah, dan Burning Moon Real pasti telah menerima berita itu. Dengan tambahan seorang penyihir yang ketakutan, tidak mungkin bagi iblis untuk duduk diam. Kian Yeing Er melirik Yun Che, ini memang cara terbaik. Tetapi juga yang paling berisiko, tidak ada risiko. Yun Che berkata, lagi pula, dialah yang paling cepat menemukan lokasi kita. Oh, Kian Yeing Er menarik nafas dengan ringan, jika tekad dan kekejamanmu diletakkan di masa lalu, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Yun Che menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan suara rendah, jangan selalu mencoba memprovokasi kemarahanku, aku berharap aku bisa melihatmu marah sesekali. Menghadapi tatapan dingin Yun Che, Kian Yeing Er tersenyum sedikit, jika suatu hari, kamu bahkan tidak kehilangan amarahmu, maka itu akan menjadi. Dia tidak menyelesaikan bagian kedua dari kalimatnya, pada saat yang sama, dia secara alami menghindari tatapan Yun Che dan melihat kekejauhan. Aku penasaran, lanjut Kian Yeing Er, kamu ingin menggunakan Tian Gu Hu untuk apa? Ini berguna, mengapa tidak menggunakannya? Kata Yun Che, bagus sekali, jawab Kian Yeing Er tanpa bertanya lagi. Selama enam bulan dia menyempurnakan pil dunia liar, Yun Che sepertinya telah memikirkan banyak hal, alam kaisar surga, dan bahkan sebagian besar wilayah Dewa Utara, telah mulai mengalami kekacauan yang semakin hebat saat ini. Peristiwa Raja Surgawi yang menarik perhatian semua Taoist. Yang mendalam di wilayah Utara diinterupsi dengan cara yang luar biasa. Tian Gu Hu menderita kekalahan telak dalam situasi yang sama, Raja Iblis Yan meninggal, dan penyihir keempat melarikan diri dalam kekalahan. Meskipun wilayah Dewa Utara dalam kekacauan sepanjang waktu, sudah bertahun-tahun sejak peristiwa mengerikan itu terjadi, sejumlah besar orang dari King Real mulai bergegas ke Emperor Heaven Real dengan kecepatan penuh. Sebagai dunia bintang nomor satu di bawah dunia raja, ini adalah pertama kalinya alam Huang Tian disukai oleh Raja Real dengan cara ini. Bahkan para praktisi yang mendalam di tingkat rendah di alam kaisar surga dapat dengan jelas mencium aura yang luar biasa, tetapi penghasut dari semua ini adalah orang yang paling tenang dan acuh-ta'acuh. Kecepatan penerbangan kedua orang itu tidak cepat, dan pemandangan di bawah terus berubah sebelum mereka menyadarinya. Hutan bambu besar muncul di depan mereka, aura lingsu membuat mata Yunce tanpa sadar menunduk, dan dia tidak menjauh untuk waktu yang lama, masih tertinggal. Di masa lalu, setiap kali dia melihat hutan bambu, dia akan memikirkan suling R. Karena itu adalah tanda yang paling menyakitkan di hatinya, tanda itu tidak hilang sampai hilang dan pulih, menang dan kalah lagi, itu lebih menyakitkan, mata Phoenix Kianye Ying Er sedikit miring, dan berkata, aneh kalau ada bambu hijau yang tumbuh di wilayah utara, dia dengan santai mengaitkan lengan baju Yunce dengan jari-jarinya yang ramping, ayo pergi, turun dan lihat. Keduanya jatuh dan berdiri di hutan bambu, di perbatasan alam surga kaisar. Suasana gelap akan banyak memudar. Bambu roh di sini warnanya cukup kusam, tetapi nafasnya masih mempertahankan kesegaran dan kemurnian yang langka. Ini adalah pertama kalinya Yunce melihat hutan bambu di wilayah Dewa Utara, mungkin juga karena nafasnya relatif, terlalu, murni, tetapi keberadaan binatang buas yang sangat gelap tidak dapat dirasakan di sini, dan itu seperti tanah murni yang untuk sementara dilupakan oleh dunia gelap, saat itu, setelah ibuku meninggal, aku menguburkannya di hutan bambu. Kianye Ying Er berkata perlahan, meskipun dia adalah seorang selir kekaisaran, dia tidak pernah menyukai perselisihan, penganiayaan. Dewi Brahma bisa dibayangkan bahwa ibunya pasti memiliki penampilan yang maha kuasa ketika dia masih hidup. Biarkan dia tidur nyenyak di hutan bambu, dan kuharap dia bisa menikmati angin segar selamanya, dan tidak perlu lagi tenggelam dalam kekacauan dan kotoran. Mata Kianye inger kabur sejenak, dan suaranya sedikit redup, Setiap kali saya kembali ke dunia, pertama-tama saya akan pergi beribadah dan mengunjunginya. Hanya kali ini, butuh waktu sedikit lebih lama, Yun Che melihat ke depan tanpa mengucapkan sepatah katapun, dalam kehidupan di Azure Cloud Continent, ketika Su Ling Er meninggal dalam pelukannya, dia menyadari bahwa hatinya telah ditelan oleh kebencian, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia bertobat, tidak peduli seberapa besar dia membenci dirinya sendiri, itu tidak dapat diperbaiki. Karena itu juga setelah terbangun dari Profound Sky Continent, dia bersumpah untuk melakukan segala daya untuk melindungi orang-orang yang dicintai di sekitarnya, dan tidak pernah membiarkan dirinya melakukan kesalahan yang sama lagi, kebencian adalah iblis, itu akan membutakan matamu, melahap akal dan jiwamu, dan menghancurkan semua harapan dan cahaya dalam hidupmu, inilah yang dia katakan untuk menegur Fen Juen saat itu, tapi, sekarang, dia sekali lagi jatuh ke dalam jurang. Kebencian Dan kali ini, dia membiarkan dirinya dilahap oleh kebencian sepuasnya, yang untuknya dia bisa mengorbankan segalanya dengan segala cara, ini seperti reinkarnasi yang menyedihkan, kejam, dan terkutuk. Dia melangkah maju dan berjalan perlahan, setelah beberapa langkah, kabut di pupilnya menghilang dan dia kembali acuh tak acuh, hutan bambu sangat besar, dan mereka berdua berjalan melewatinya untuk waktu yang lama, ketika bayangan mungil muncul di depan mata. Seorang gadis yang baru berusia 13 atau 14 tahun sedang bersandar pada bambu spiritual berwarna hijau tua, kurus dan kotor, rambutnya acak-acakan, dan bekas luka terlihat di wajahnya, gadis itu memeluk lututnya. Dengan kedua tangan, dan bersandar pada tubuh bambu yang setengah lumpuh, dengan perasaan lemah yang menyusahkan di sekujur tubuhnya. Sepasang mata setengah terbuka menatap kosong ke depan, namun mata yang seharusnya lincah itu hanya redup. Baru setelah Yunce dan Kianye Ying-er berjalan selusin langkah darinya, dia tiba-tiba menjadi khawatir, dan kemudian, seperti burung yang terkejut, dia panik dan ingin melarikan diri. Tapi sepertinya tubuhnya terlalu lemah, sebelum dia bisa berdiri sepenuhnya, dia terhuyung-huyung dan jatuh dengan keras ke tanah, gadis itu gemetar di sekujur tubuhnya, dia berbalik dengan malu-malu, dan setelah melihat Yunce dan Kianye Ying-er dengan jelas, rasa takut di matanya akhirnya banyak menghilang. Tetapi perasaan lelah setelah ketakutan membuat seluruh tubuhnya sakit dan lemah, dan dia tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama, mereka berdua telah melihat terlalu banyak adegan. Seperti ini. Anak muda, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, waktu kultivasi mereka terlalu singkat. Tanpa perlindungan dari orang tua atau kekuatan, sangat umum bagi mereka untuk mati muda di lingkungan tempat tinggal di wilayah Dewa Utara. Gadis yang sendirian di depannya jelas kehilangan semua perlindungan. Dan di sini adalah alam kaisar surga di mana ada orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia tidak dapat menemukan pendukung yang cukup kuat, akan terlalu sulit baginya untuk bertahan hidup di masa depan. Dua, senior. Melihat Yunce dan Kianye Ying-er, mata gadis itu bergerak, dan dia memohon dengan segenap keberaniannya, bisakah, bisakah kamu memberi kupil pemulihan yang mendalam? Makanan juga baiklah, aku mohon. Di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikanmu, Yunce tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tapi dia berjalan ke arah gadis itu dan mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya ada pil seputih salju yang memancarkan aura sedingin es. Kianyi Ying-er bingung, tapi dia tidak menunjukkannya sama sekali, ini adalah pil Snow Yan dari Frozen Cloud Asgard mengingat usia gadis ini, tingkat kultivasinya jelas jauh di bawah jalan dewa. Dan pil Su Yan ini cukup untuk memberinya bantuan besar, ini akan dengan cepat memulihkan kekuatanmu yang dalam, dan itu juga akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu, makanlah, menempatkannya di tangan gadis itu. Yunce langsung berbalik, ah. Gadis itu tertegun sejenak, dan kemudian, seperti kucing lapar, dia menelan pil Su Yan langsung ke perutnya, terlepas dari apakah itu racun atau ramuan kuat yang tidak bisa dia saring. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, air mata menggenang di matanya, terima kasih dua senior atas hadiahmu, kamu, kamu benar-benar orang baik. Di masa depan, aku pasti akan membalasnya, aku akan mengingat kata-katamu. Yunce tampak tersenyum ringan, glekek, di hutan bambu yang sunyi, tawa halus seorang wanita tiba-tiba terdengar. Tawa itu malas dibawa dengan kecerobohan, sepertinya jauh, tapi juga sepertinya dekat, saat tawa menghantam telinganya. Seluruh tubuh Yunce bergetar hebat. Sampai tawanya turun, mati rasa yang tak terkatakan masih belum hilang, tapi menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan tulangnya sedikit melunak, dia anak yang baik hati, para pelayan yang tersentuh hampir menangis. Yunce telah mendengar suara peri yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, sikap dingin Feng Shui R, sikap dingin Little Demon Empress, sikap berkabut Shen 11, sikap dingin M.Yu Suanyin. Bahkan di wilayah Dewa Utara, dia telah bertemu seseorang dengan suara yang sangat lembut. Nanhuang Chanyi, dia jatuh ke dalam jurang emosi, jiwanya dipenuhi dengan kebencian, dan dengan kianye Ying R di sisinya, hampir tidak mungkin dia tergerak oleh kecantikan atau suara. Tapi suara yang terdengar di telinganya saat ini hanyalah senyuman atau kata-kata, tapi itu menyebabkan setiap pembuluh darah di tubuh Yunce mengendur, dan setiap rambut di tubuhnya bergetar. Dan suara ini, tidak mengandung kekuatan yang dalam atau jiwa. Alis Yunce sedikit tenggelam, dan ekspresi kianye Ying R di sisinya juga jelas berubah. Saat itu, dia pernah mendengar kianye Brahma mengatakan bahwa ada suara menakutkan di wilayah Dewa Utara yang dapat dengan mudah menembus tulang orang dan mengambil jiwa mereka. Saat itu, dia sangat menghormati ayahnya dan tidak akan mempertanyakan kata-kata kianye Fantian setelah kembali ke wilayah Utara, dia juga memikirkan kata-kata ini beberapa kali. Namun, suara di sebelah telinganya membuatnya, yang sudah siap mental, masih sangat terkejut, pesona, pesona yang sangat lembut, namun sangat menakutkan. Menggunakan soul eater kebone tidak cukup untuk mendeskripsikannya, kianye Ying R mengetahui banyak hal tentang apa yang disebut teknik pesona-mempesona, dan selalu mencemohnya, tapi suara di telinga benar-benar melampaui level, suara indah, dan tidak ada jejak pesona apapun. Kata-kata pendek itu benar-benar mengabaikan pertahanan hati dan jiwa Yun Che dan kianye Ying R, berdenyut setiap string jiwa di dalamnya, tampaknya itu semacam suara sihir yang menipu yang tidak ada dalam kognisi, atau seharusnya tidak ada sama sekali di dunia. Dada Yun Che jelas membengkak, dan dia perlahan mundur setelah beberapa tarikan napas, dia melirik gadis yang tertegun itu dan berkata, Pergilah, semakin jauh semakin baik, kata-katanya membuat gadis itu bangun dari kelesuannya, dia bangkit dengan cepat dan berjalan pergi tanpa berani mengucapkan sepatah katapun. Gadis itu baru saja pergi ketika bayangan hitam perlahan mendekat dari hutan bambu di depannya, kemunculan bayangan hitam ini tidak memiliki peringatan apapun, tapi tidak. Terlihat tiba-tiba sama sekali. Sepertinya dia sudah ada di sana, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan kabut hitam yang tampaknya memiliki kehidupan di dalamnya, dan langkahnya ringan dan lambat. Seolah-olah dia sedang berjalan dari jurang gelap yang tidak diketahui. Dengan setiap langkah, cahaya akan sedikit redup, dan dengan setiap langkah, semua bamburoh di sekitarnya akan berubah menjadi debu hitam yang beterbangan, asap hitam menutupi wajah dan sosoknya, tetapi siapapun yang melihatnya sekilas akan sangat yakin bahwa itu adalah seorang wanita. Karena meskipun kabut hitam melekat, meskipun itu jelas gaun hitam longgar, lekukan tubuh yang cembung secara alami begitu mempesona setiap saat di antara langkah-langkahnya, Yun Che. Bahkan tatapan kianyi ing-er membeku untuk waktu yang lama, hanya pandangan samar, itu saja. Mereka tidak bisa membayangkan tubuh iblis seperti apa yang akan muncul jika kabut hitam menghilang. Apakah itu dalam kehidupan Yun Che atau kehidupan kianyi ing-er? Tidak pernah ada satu orang pun yang suara dan tubuhnya memberi mereka perasaan, menakutkan, yang sangat jelas. Bikuge, XYZ kurasa kita akan segera bertemu. Kianyi ing-er membuka mulutnya, diam-diam menutup tangan dan jarinya. Wanita dalam kabut hitam di depannya tidak melepaskan energi yang dalam, tidak menunjukkan kesombongan sedikitpun, tetapi dia merasakan kewaspadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya, saya tidak menyangka akan begitu cepat. Kesabaran Anda adalah jauh lebih buruk dari yang kubayangkan, kianyi ing-er berjalan maju perlahan, bibir giyoknya bergerak ringan, dan perlahan mengeluarkan nama, Ratu Wilayah Utara. Ciuyao, Bab 1635, Dewi dan Ratu Iblis, meskipun permaisuri iblis dari wilayah utara memiliki gelar gemuruh di antara pusat kekuatan alam ilahi timur, barat, dan selatan, sangat sedikit orang yang tahu namanya. Di Beishenyu, bahkan secara pribadi, tidak ada yang berani memanggilnya dengan nama depannya, Ciuyao, baik Yunce maupun Kianyi ing-er belum pernah melihatnya, juga tidak pernah berhubungan dengannya. Tapi, ketika dia muncul di kabut hitam, tidak, saat suaranya datang, tidak peduli Yunce atau Kianyi, atau bahkan siapapun di wilayah Dewa Utara, mereka akan sepenuhnya yakin pada saat pertama bahwa itu adalah kedatangan dari Ratu Wilayah Utara, satu langkah, dua langkah, tiga langkah, mata Yunce tertuju pada sosok wanita yang perlahan mendekat, tidak ada paksaan, bahkan rasa penindasan sekecil apapun, pada levelnya, bahkan aura tak terlihat telah menghilang, dan hanya ada di sana, seluruh dunia akan menganggapnya sebagai master dan inti, kerendahan hati dan ketundukan akan mengabaikan kemauan dan keyakinan, dan dengan cepat berkembang biak di bagian jiwa yang terdalam, bisakah jangan berhenti, jika bukan karena darah kaisar iblis Kianyi ing-er, dia yang telah. memulihkan kekuatan master dewa tingkat 8 pasti akan terpengaruh hingga batas tertentu, berani memanggil permaisuri ini dengan namanya, kalian sangat berani, suaranya terdengar lagi. Dan dalam sepersekian detik, darah Yunce, yang telah dibekukan secara paksa, kembali bergolak, suara wanita paling menakutkan di wilayah dewa utara seharusnya ditindas dengan ngeri, tapi itu seperti desahan sedih seorang wanita muda di kamar kerjanya, atau bisikan lembut seorang gadis di dekat telinganya. Yunce mengepalkan tangannya sedikit, dan ketika dia memalingkan matanya, pupil matanya masih redup, kamu juga bisa memanggilku dengan namaku secara langsung, oh. Ketika sosok wanita berbaju hitam itu berhenti, dia hanya berjarak tiga langkah dari Yunce. Dia tampak sedikit terkejut dengan reaksi Yunce dan Kianyi ing-er, tapi kemudian dia terkekeh, Yunce. Permaisuri ini telah mendengar namamu bertahun-tahun yang lalu. Kamu adalah anak yang sangat tampan, Yunce, itu kamu, Kianyi ing-er. Di bawah kabut hitam, sepasang pupil abu-abu tua perlahan dan sembarangan mengalir ke seluruh tubuh Kianyi ing-er, dan suara yang sudah menawan menjadi lembut dan lambat, seperti yang diharapkan dari dunia. Dewi Brahma yang didambakan semua pria, penampilan dan sosoknya membuat semua orang iri padanya, di bawah tatapan Chi Wuyao, Kianyi ing-er benar-benar merasa ditelanjangi dan dibelai sembarangan, dan perasaan ini begitu jelas dan menakutkan. Dia jelas mengenakan topeng, tetapi di bawah tatapannya, sepertinya dia tidak ada, nama Kuyun Kianyi ing. Suara Kianyi ing-er dingin dan kuat, dan matanya tidak menghindar sedikitpun, Chi Wuyao. Akhirnya kita bertemu. Saya telah menantikan hari ini untuk waktu yang lama. Chi Wuyao mengeluarkan suara lembut, dan kemudian mengambil langkah ringan ke depan, bergumam dan mengeluh, kamu telah mengambil esensi biadab dari ratu ini, menggertak penyihir ratu ini, dan berulang kali tidak menghormati ratu ini. Kamu seperti ini dukamu ingin membunuh kalian semua nanti, jaraknya dua langkah, jarak yang tak seorang pun bisa bayangkan. Baik Yunche dan Kianyi ing-er bisa merasakan nafasnya yang lembut, dia tidak merasakan bahaya apapun, dan sepertinya tidak ada jejak penindasan atau agresi. Dan suara ajaibnya, yang memesona seperti peri, cukup untuk menghancurkan semua keinginan pria secara instan. Namun, Kianyi ing-er tidak akan pernah lupa bahwa Chi Wuyao di depannya adalah wanita yang meninggalkan bayangan gelap pada dua kaisar dewa terkuat di wilayah Dewa Timur, dan dia juga orang yang paling menakutkan di dunia di Kianyi Brahma. Pengertian, langkah ringannya membuat Kianyi ing-er hampir mundur selangkah pada saat pertama, tetapi dia dihentikan olehnya di saat berikutnya, dan berkata, dengan kemampuan Chi Wuyao Anda, jika Anda ingin membunuh kami, tentu saja tidak tugas yang sulit. Tapi kamu muncul di sini dengan tergesa-gesa, kita semua tahu apa yang terjadi, jadi mengapa repot-repot dengan omong kosong yang tidak berguna, Chi Wuyao tampak tersenyum, tapi tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dan dengan lembut mengaitkan jarinya ke arah Yunche, dengan suara lembut, tanpa peringatan atau fluktuasi energi yang mendalam, cincin interspatial yang dikenakan Yunche tiba-tiba muncul di antara jari-jari Chi Wuyao, Yunche tidak menanggapi, Chi Wuyao melirik ringan, dan membuka telapak tangannya. Ledakan, cincin luar angkasa langsung hancur, dan ruang dalam yang runtuh membentuk pusaran ruang kecil, dan di telapak tangan Chi Wuyao, muncul ledakan bintang yang samar namun sangat murni. Pada saat yang sama, aura murni dan padat yang luar biasa dengan cepat menyebar, memurnikan segala sesuatu di ruang sekitarnya, nafas roh liar, itu adalah roh liar yang sangat kecil, hanya setengah ukuran kuku kecil. Mata mengedip Chi Wuyao menyipit, sangat buruk menggunakan trik semacam ini untuk memikat permaisuri, saat memurnikan pil dunia liar, Yunche sengaja meminta healing untuk meninggalkan sepotong kecil esensi liar. Ada jejak jiwa khusus yang ditinggalkan oleh Dewa Kaisar Jingtian pada esensi of the wild desolation, dapat diblokir oleh penghalang bebas debu, tetapi jelas tidak dapat diblokir oleh wadah luar angkasa. Pada tingkat mutiara racun langit, menempatkan esensi liar di mutiara racun. Langit seharusnya dapat mengisolasi semuanya dengan sempurna, membuat ratu tidak mungkin melacak jejak jiwa. Namun, Yunche dan Kianyi Inger tidak sepenuhnya yakin akan hal ini, dan dengan kekuatan dan situasi mereka saat itu. Mereka pasti tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi ratu dengan pijakan yang sama, dan mereka tidak dapat mengabaikan kemungkinan sekecil apapun, jadi mereka segera memilih untuk sementara meninggalkan wilayah Dewa Utara dan melarikan diri. Ke alam Dewa Awal Mutlak, sekarang, Yunche mengambil keuntungan dari poin ini sebagai gantinya, dengan sengaja meninggalkan sepotong kecil roh liar di cincin luar angkasa biasa, yang tidak akan mengungkapkan nafas, tetapi tidak akan mengisolasi jejak jiwa, untuk tujuan menarik ratu iblis ciwu. Ayo kunci lokasi mereka sedini mungkin dan muncul di depan mereka, dan setelah ratu iblis mengetahuinya, dengan statusnya, mustahil untuk datang sendiri. Ini tentang roh alam liar, dan tidak mungkin mengirim orang biasa, kemungkinan terbesarnya adalah penyihir, dan mengalahkan penyihir dengan cara ini berarti memberitahu ratu bahwa kerjasama yang setara di antara mereka dapat dimulai, dan peristiwa Tianjun yang kebetulan, dan kedatangan tak terduga dari penyihir keempat, yaudie, sangat menyederhanakan proses ini. Tapi kamu masih terpikat. Yun Che melihat melalui kabut hitam yang mengalir, dan apa yang dia lihat samar-samar adalah sepasang pupil abu-abu gelap. Mereka berinisiatif untuk menemukan ciwiyao, dan ciwiyao berinisiatif untuk muncul untuk menemukan mereka. Ini adalah dua konsep yang berbeda. Oh. Ciwiyao berkata dengan lembut. Anakmu, kamu benar-benar tidak menyukai apa yang kamu katakan? Dia membengkokkan jari-jarinya dengan ringan, bermain dengan esensi liar kecil. Di mana sisa esensi liar? Gunakan itu, kata Yun Che. Lima jari ciwiyao berkumpul pada saat yang sama. Setelah mencuri esensi biadab permaisuri ini, kamu masih sangat benar. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa permaisuri ini tidak akan membunuhmu? Kata-katanya masih penuh amarah dan tawa, tanpa sedikitpun amarah. Namun, ruang di sekitarnya, aura gelap, dan bahkan semua elemen benar-benar mandek saat ini, kamu bisa mencobanya. Terlepas dari ekspresi atau suara Yun Che, tidak ada yang lain selain kekerasan dan kedinginan. Dan apa yang berdiri di depannya adalah ratu iblis dari wilayah utara yang akan dirindukan dan ditakuti oleh makhluk manapun di wilayah dewa utara, sebuah tangan terulur dan mendorong Yun Che menjauh, Kia Nye Ing-er berdiri di depan ciwiyao, dan berkata, biarkan saya menegosiasikan masalah semacam ini. Terutama ciwiyao, kami tapi saya sudah lama tertarik, negosiasi? Ciwiyao mengatupkan bibirnya dan tersenyum, suaranya seperti mimpi, aku lebih tertarik dengan hubungan intim di masa depan. Bekerja sama dengan kami. Kia Nye Ing-er memandang ciwiyao, mengabaikan suara sihir dan kata-kata iblisnya, dua kata ini datang darimu terlebih dahulu setelah melewati Nanhuang Chanyi. Aku pikir ini juga yang kamu lihat sekarang, tujuan di depan kita, itu dulu, ciwiyao berkata perlahan, meskipun, kamu tidak ditolak saat itu. Tapi penyihir yang menindas permaisuri ini, mengambil roh liarnya, dan sekarang dia sangat tidak menghormati permaisuri ini, tidak peduli apapun itu, tapi itu semua adalah kejahatan besar yang tak termaafkan. Kia Nye Ing-er berkata, saat itu di Central Ruins Realm, kami sangat membantu Nanhuang Chanyi. Hanya untuk mendapatkan sedikit hadiah dan alat tawar-menawar untuk perlindungan diri, yang masuk akal dan masuk akal. Adapun esensi liar, kami memperolehnya dari Thousand Desolation God. Sek dan Thousand Desolation God Sek tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Burning Moon Realm. Bahkan jika kami mencari akarnya, paling banyak diambil dari Burning Moon Realm, bukan dari Burning Moon Realm. Orang yang membunuhmu di Soul Staling Realm. Jika kamu ingin mengejarnya, kamu juga harus pergi ke Burning Moon Realm mengenai sikap tidak sopan padamu. Kiyanyi Ing-er tersenyum dengan acuh tak acuh, Chiwi Yao, meskipun kau seorang ratu yang terkenal, kau masih tidak memiliki kualifikasi untuk membuat kami memandang rendah dan tulus. Aku tidak saya pikir Anda juga akan sangat memikirkannya. Saya bahkan tidak menginginkan pasangan seperti itu, hehehe. Kata-kata Kiyanyi Ing-er membuat Chiwi Yao tertawa lepas, aku telah melihat banyak orang dengan suara nyaring. Tapi mereka hanyalah dua anjing berduka yang melarikan diri dari wilayah Dewa Timur. Nadanya sangat keras dan sangat menakutkan, itu benar-benar membuka mata permaisuri. Heh, Kiyanyi Ing-er juga mencibir. Suaranya sedalam, anjing Sangjia juga bisa menggigit orang, dan mereka akan menggigit lebih keras dan lebih gila lagi. Tawa Chiwi Yao berangsur-angsur berhenti, dan matanya menyipit menjadi dua celah panjang dan sempit. Seperti yang diharapkan dari Dewi Raja Brahma, dia berbicara lebih dari anak yang menyebalkan ini, Chiwi Yao. Kiyanyi Ing-er menyipitkan matanya pada saat yang sama, diam-diam menahan gejolak jiwa yang disebabkan oleh suara ajaib. Chiwi Yao, apa yang kamu inginkan mungkin menyingkirkan sangkar wilayah Dewa Utara? Atau mengubah seluruh wilayah Dewa Utara? Nasib Alam Dewa Apa yang Yunce dan aku inginkan adalah membiarkan Alam Dewa tiga pihak jatuh ke dalam jurang selamanya, kami memiliki tuntutan yang berbeda, tetapi kami memiliki musuh yang sama. Dengan kata lain, kerjasama kami adalah untuk mengintegrasikan kekuatan satu sama lain, tetapi pada akhirnya tidak akan ada perbedaan dan perselisihan dalam pembagian keuntungan. Mengapa tidak melakukannya? Kata yang bagus, sangat bagus. Chiwi Yao sepertinya memuji, tetapi saat berikutnya, suaranya berubah secara halus, Yun Kianying, kamu dan aku telah hidup di dua dunia dan tidak pernah bertemu. Tahu seperti apa Ben Empres, tapi itu benar-benar membuat Ben Empres sangat penasaran. Memahamimu? Oh, lelucon. Mata Kianyinger dingin, hal yang paling sulit, tidak mungkin, dan konyol di dunia ini adalah memahami seseorang. Aku tidak mengerti kamu, tapi ada satu hal, saya sangat yakin. Oh. Chiwi Yao sepertinya mengedipkan matanya, kamu memiliki ambisi besar, baik untuk dirimu sendiri atau untuk wilayah Dewa Utara. Godaanmu ribuan tahun yang lalu telah membuktikan segalanya. Kianyinger berkata perlahan, hanya saja situasi wilayah Dewa Utara dan tiga, parti God Territory Kekuatan Anda membuat Anda tidak aktif selama 10.000 tahun, tetapi ambisi Anda tidak akan pernah hilang sedikitpun, Chiwi Yao mengangkat tangannya dan menepuk dagunya, di mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu. HMPH, wanita yang paling dipikirkan oleh anjing tua Kianye Fantian di depanku adalah kamu. Deskripsi anjing tua tentang kamu juga memiliki dampak yang tidak terlihat pada temperamenku, kata Kianye Ying Er dengan kata-kata yang dapat membuat siapapun tercengang, kamu, seperti aku, adalah orang yang ekstrim, dan apa yang kamu kejar adalah sesuatu yang orang lain tidak berani kejar, dan untuk tujuan ini, Anda dapat mengorbankan segalanya dan mengorbankan segalanya. Dan kami adalah orang yang dapat membantu Anda mencapainya dan satu-satunya yang dapat mewujudkannya untuk Anda. Kamu datang begitu cepat karena kamu takut Yan Mojie dan Burning Moon Realm akan menemukan kami sebelum kamu. Jika itu masalahnya, mengapa berpura-pura dicadangkan kedua wanita itu bernegosiasi dengan telinga mereka, tetapi Yun Che tidak berbicara lagi. Dia melihat karah-barak dan sudut mulutnya bergerak sedikit. Sepertinya itu adalah lengkungan yang mengejek, saya memiliki sembilan penyihir. 27 roh iblis dan 3.600 pelayan jiwa di bawah komando saya. Ada triliunan roh gelap yang dapat diperintahkan. Anda dapat membalikan wilayah Dewa Utara ini hanya dengan jentikan jari Anda. Dapatkah Anda bantu aku? Apa yang kamu bawa nanti? Hanya karena kamu mengalahkan kupu-kupu iblis, hanya kami berdua, tentu saja, tidak dapat membuat gelombang apapun di dunia yang luas ini. Tapi, suara kianye inger melambat dan setiap kata mengejutkan bersama kami, Anda Ciwiao ingin mencaplok dua dunia raja lainnya, mudah seperti anti telapak tangan, mencaplok dua alam raja, dan, mudah sekali, dalam persepsi siapapun, adalah kata-kata yang tidak mungkin muncul di satu alam, dan satu-satunya hal yang menyebabkannya adalah mendengus, ejekan, dan tawa yang keterlaluan. Namun, Ciwiao tidak mengolok-olok, apalagi tertawa, jawabannya adalah dua kata yang membuat kianye. Ying Er tertegun untuk waktu yang singkat, sangat bagus, dou-dou sepertinya dia sedang menunggu kalimat seperti itu. Kalimat yang hanya akan dianggap konyol oleh siapapun yang mendengarkannya. Jika itu adalah alat tawar-menawar, itu memang cukup. Dia berkata perlahan, tetapi segera, suaranya berubah sedikit lagi, karena apa yang kamu inginkan adalah, kerjasama, yang sama, maka sebelum itu, bukankah hutangnya harus diselesaikan? Dulu, bagaimana bisa ada persamaan kalau ada hutang? Hutang. Mata kianye inger tertuju, berani, liar, dewa, sum-sum. Ciwiao berkata dengan lembut, menangis dan mengeluh, Dewi Raja Brahma, apakah Anda begitu naif untuk berpikir bahwa di masa depan? Karena kata-kata Anda, saya akan berbalik mencarimu. Lalu Burning Moon God Emperor memintanya, kianye inger, ketika saya bertemu chanyi saat itu, kultivasi Anda hanya pada tingkat penguasa dewa. Hanya dalam dua tahun, Anda sudah berada di tahap akhir seorang guru dewa. Tampaknya roh biadab ini telah digunakan pada Anda. The Wild World Pill menyatu dengan Sky Poison Pearl. Keberuntungan ini bahkan membuat permaisuri cemburu, dan jika seorang wanita menjadi cemburu. Bibir Ciwiao mengerucut sedikit, tapi itu akan sangat menakutkan. Yun Che dan kianye inger mengerutkan kening pada saat bersamaan, pil dunia liar tidak hanya membutuhkan essence of the wild, tetapi juga buah ilahi dari awal mutlak. Yang terakhir jarang terjadi, tetapi kata-kata Ciwiao benar-benar yakin bahwa mereka telah mendapatkan pil dunia liar. Selain itu, tidak mengherankan jika dia tahu bahwa Yun Che memiliki mutiara racun langit padanya. Tapi mengapa dia tahu tentang kemampuan melelehkan mutiara racun langit? Oke. kianye inger berkata dengan dingin, esensi dewa liar telah berubah menjadi pil dunia liar dan itu tidak dapat dipulihkan. Jika harmoni rusak karena hal yang tidak dapat diperbaiki ini, itu tidak akan ada artinya. Kerugian oleh karena itu, dewa liar sum-sum akan dihitung sebagai hadiah besar dari Anda Ciwiao kepada kami untuk menunjukkan ketulusan kerjasama dan kami, tentu saja, harus memberimu hadiah balasan yang sepadan dengan bobotnya. Dan hadiah balasan ini, kalau dipikir-pikir, kamu seharusnya sudah menerimanya. Yunce terkejut sesaat, oh. Ciwiao menunggu dengan tenang sampai dia berbicara. Apa? Kianye inger tersenyum misterius, Yosuzi belum mengirimimu transmisi suara?